hai oke teman-teman selamat datang kembali di channel ini jadi untuk video kali ini kita akan memberikan tutorial gini teman-teman Bagaimana caranya mendapatkan eh limit ya shopee Payletter atau limit shopee Payletter ekstra teman-teman ya jadi untuk mendapatkan limit ekstra dari shopee Payletter teman-teman bisa masuk ke menu saya kemudian masuk ke menu s-payletter ya jadi di sini bisa teman-teman eh lihat ya di sini saya punya eh sal apa limit itu 16.900.000 temen-temen ya jadi dengan limit segini teman-teman bisa kredit apa saja temen-temennya ya karena udah lumayan gede ini temen-temen ya Nah jadi untuk mendapatkan limit ekstra di sini ada keterangan ya exp letter limit extra teman-teman jadi di sini kalau teman-teman belum mengaktifkan teman-teman bakal disuruh klik aktifkan Nah karena disini saya sebelumnya udah mengaktifkan jadi di sini keterangannya suruh perbarui limit temen-temen ya jadi perbarui limit exp letter tambahan untuk menikmati cashback hingga 1 juta saat pembelian barang elektronik dan lainnya jadi di sini kalau saya belum daftar tinggal daftar aja gampangnya tinggal klik aja doang nggak perlu pakai data ini itu lagi di sini tinggal tinggal kita perbalui limit aja karena saya udah sebelumnya nah disini temen-temen ya saya udah mendapatkan SP limit extra 5.250.000 temen-temen ya jadi nah teman-teman jadi limit maksudnya limit sementara ya atau limit extra ini bisa digabung temen-temen ya jadi tujuan dari limit exp letter extra ini untuk menggabung dengan limit utama kita ya jadi disini kita baca terlebih dahulu temen-temen jadi disini ada keterangan ya kredit umum saya yaitu 16.900.000 ekstranya yang barusan kita daftarkan didapat 5.250.000 nah jadi cara kerjanya itu disini ket ditulis ya teman-teman kredit limit extra dan kredit SP letter lainnya yang tersedia bisa digunakan secara bersamaan untuk check out ya cicilan akan dipotong dari kredit limit extra terlebih dahulu jika menggunakan kredit SP letter tambahan kredit tersebut akan tersedia untuk check out lainnya hingga semua cicilan lurus nah jadi seperti itu temen-temen ya jadi kalau misalnya limit under belum cukup ya jadi disini ada dua opsi temen-temen ya ada kredit limit sementara dan juga ada limit extra jadi dengan ini temen-temen bisa kredit barang apa saja di tiktok eh maksudnya di shopee dengan mudah temen-temen ya jadi bisa dipahami ya untuk video kali ini seperti itu semoga bermanfaat selamat menikmati